Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perspektif saya teman-teman kembali lagi kita akan mereview banyak sekali sarung BAS selama bulan Ramadan dan perspektif saya adalah channel sarung BAS terbaik di Indonesia selama bulan Ramadan kita akan mereview, mengulas, kemudian kita jualan juga teman-teman yang barang-barang yang sudah kita review mengenai semua sarung BAS, informasi atau teman-teman yang pengen mengetahui tentang sarung BAS boleh bertanya nanti saya akan mengulasnya jadi dimensi sarung BAS itu begitu luas teman-teman diskusinya pun dengan para pencipta, penggemar, pemakai gitu ya itu panjang sekali perkembangannya cukup menarik untuk kita bahas nah saya teman-teman kemarin ada yang minta KKR nah sebenarnya sarung ini sudah nggak terbit kelihatannya tahun-tahun ini itu agak kritik ada kritikal bahwa sarung-sarung yang ada tulisan sutraspunsil yang ada apa namanya, tanda tangannya itu sudah mulai langka dan tidak ada tahun kemarin masih banyak, sekarang tinggal sedikit dan itu jarang sekali teman-teman kita selama mereview mengulas sarung-sarung BAS itu tentu saja masih disponsori oleh toko Paji Satar Ahmad yang ada di Kota Serang jadi semua produk kita produk dari Paji Satar Ahmad dan teman-teman yang mau beli langsung ke toko Paji Satar Ahmad bisa langsung ke Kota Serang itu banyak sekali motif jenis harganya pun sangat murah ada banyak sekali teman-teman yang nanya toko Paji Satar ada adminnya tidak jadi toko Paji Satar itu sebenarnya kalau admin resmi tidak ada tetapi biasanya langsung di handle oleh Paji Satar kalau nggak Mas Aldi anaknya atau beberapa pegawainya tetapi kalau siang itu sibuk banget agak susah slow respon kadang tidak di respon karena memang banyak banget jadi teman-teman juga kalau mau ke sana ke toko Paji Satar Ahmad kalau siang itu agak susah juga karena rame banget tokonya itu dari sebelum buka sudah ditunggu sampai tutup itu juga masih rame sehingga ya agak susah makanya kita bantu oleh admin kita Tehnong Perspektif Saya untuk nyari-nyari sarung BAS nah jadi kalau teman-teman beli sarung BAS di perspektif saya kalau dalam jumlah banyak itu pasti harganya sama dengan Paji Satar nah kalau satuan sebenarnya tahun kemarin dengan sekarang agak berbeda tahun kemarin itu kita sama harganya dengan Paji Satar nah sekarang sebenarnya masih sama jika Kodian harganya pasti ketemunya sama cuman karena kalau satuan ini harganya berbeda sedikit saja sebenarnya paling berbeda Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000, Rp20.000 sebagai transport saja karena memang kemarin ada banyak sekali sarung BAS yang sering bulat-balik saya cari sehingga kelihatannya kita butuh transport itu jadi itu teman-teman nah sekarang kita punya BAS Royal memang grade-nya silver ini ya ini sekarang agak jarang jadi ini Royal mungkin Royal terakhir saya ada beberapa nah salah satunya KKR ini kombinasi krem kenapa ini agak jarang? ini kelihatannya akan menjadi sarung BAS Royal Silver terakhir yang bertanda tangan dan berbahan dasar atau tulisannya sutraspunsil kita langsung saja karena sutraspunsil pertama sudah tidak diproduksi kedua yang Royal yang silver yang baru-baru juga sudah tidak ada tanda tangannya kita cium aromanya aromanya baru dan khas teman-teman saya sangat suka dengan sarung BAS itu kalau dicium hmm enak banget nah ini brandnya masih sama KKR BAS Royal Silver ada tulisan silvernya semacam ini KKR kombinasi krem hmm motifnya ya motif legendaris jadi BAS itu di awal-awal memiliki motif yang sangat legendaris ini dan sekarang malah banyak dicari kita buka apa ikatnya nah ini dia yang selalu dicari dari BAS jadul adalah wah ini masih nempel ini kita lihat barcode-nya tahun 2020 nah ini dia jadi ada tumpal yang yang sangat khas itu warnanya warna begini apa ya eee kayak keungu-unguan jadi ini tumpalnya sebenarnya kalau kita deketin ini ada embossment nah ini ada embossment BHS agak gak kelihatan ini timbul emboss tulisannya BHS dan ini memang BHS yang lama tuh begini teman-teman nah ini kita lihat eee stikernya ini BHS Royal kalau yang dulu lagi gak ada tulisan Royalnya tetapi ini kalau kita lihat kita buka saja ya ini ada tanda tangannya dan ini ada tulisan sutraspunsil nah ini sutraspunsil 1.40 per 2 ini kode benang sebenarnya ya teman-teman ini kode benang dan ini tanda tangannya ini jarang banget jarang banget di luar sana di kolektor-kolektor harganya pasti tinggi banget tapi saya masih harga eee terjangkau ya ini harganya saya jual 1.500 1.500.000 ya teman-teman nah ini dia saya punya beberapa tapi motifnya gak banyak memang ini paling yang merah kotak tapi ini asik nih ini asik banget ini bagus banget ini tumpalannya ini cocok buat para kiai eee dan para ustad ya nah saya masih punya beberapa motifnya itu sebenarnya motif berulang seperti ini KBS nya saya masih punya eee kemudian ada beberapa yang es lilin itu kan KBS itu kombinasi nah ini yang KKR kombinasi krem tapi ada beberapa lagi saya masih punya dan ini eee apa namanya eee sutras punsil sutras punsil nah balik lagi disini teman-teman jadi ini ya teman-teman motifnya sebenarnya kalaupun dibuka itu sama saja nah kita buka sedikit saja nah ini aja ini asik warnanya asik kunyit ya warna kunyit kalau kita di barcode nya ini apa ini coklat kayu ini kalau kita di barcode nya namanya coklat kayu ya ini dia ini enak banget nih asik banget kalem ini buat hadiah santri untuk guru ya sebenarnya cocok ini dan ini sutras punsil terakhir kalau di luar ini harganya minta ampun teman-teman tapi saya jualannya harus tidak boleh terlalu tinggi ya oke ini baik teman-teman itu review kita sarung BAS ikuti terus selama bulan Ramadan channel perspektif saya akan menjadi channel paling informatif mengenai banyak sekali sarung BAS salam perspektif saya selamat menikmati selamat menikmati